Intro Mungkin sama-sama nakal Jadi ya saya lihat gambarnya Dan antara melucu dan menjengkelkan sebetulnya Karena pada saat yang sama ada hari anti korupsi Mestinya kalau presiden ada di KPK Dia pakai juga jacket orange gitu Seharusnya buat menyimbolkan bahwa Bahkan presiden bisa dibeku oleh KPK Supaya ada pesan bahwa siapapun bisa dibeku oleh KPK Jadi presiden memilih datang bersama murid-murid bandel Daripada pergi ke Universitas Pemberantasan Korupsi Itu satu soal Kadang-kadang memang ada upaya untuk keluar dari rutinitas Karena kecapean birokrasi Homogen dalam istana Lalu dicari variasi Tapi kurang menimbulkan semacam apresiasi publik Karena tadi momentumnya ada momentum KPK Jadi bayangkan misalnya Nanti kalau diundang sama paut Berarti presiden dan menteri-menteri itu Pakai baju anak paut misalnya kan Itu yang saya sebut Mau memparodikan sesuatu Tapi gagasan intelektual tentang parodi Tidak dapat Semacam Oprah van Java Oprah van Java selalu cerdas Parodinya tuh Ini Oprah van Monas Yang agak norak Nadiem saya amati Dia berupaya untuk mempelajari isu publik Tentang pendidikan itu Dia mau cari Semacam diferensiasi dengan menteri yang lalu Maka dia lakukan Gimik-gimik semacam itu Ya kemarin saya lihat di UI dia Pakai sepatu casual Tapi ada tradisi universitas Masuk di dalam komunitas Rektorat itu ada semacam formalitas Jadi sekarang kelihatan pakai baju SMA OSIS Nanti pakai kostum yang lain lagi Jadi orang akan tafsirkan Ini menteri Ide nya apa Berupaya untuk cari perhatian Menaikkan Yang disebut sebagai penampilan publik Supaya ada distingsi dengan menteri lain Lalu lupa tentang Keperluan untuk memberantas korupsi Di dalam birokrasi Depdikbud misalnya yang udah berurat akar Nah ini contohnya Kalau presiden Kurang bisa kasih sinyal Jadi tiba-tiba ada ide Terus pakai baju OSIS Apa poinnya pakai baju OSIS Baju pramuka mungkin lebih orang oke Dia mewakili pramuka Tapi buat apa Jadi anak OSIS pun Kalau ketua OSIS ada disitu Mungkin bangga Tapi bayangkan kalau anak STM lihat Kenapa gak ikut kita misalnya Anak STM kan suka-suka aja Kalau berpakaian itu Dia mau sama anak STM misalnya Mau gak menteri Nadiem Itu soalnya Ya noraknya itu Opera vanora Karena berupaya melucu kan Tapi Kan lucu itu Kalau kita lihat konversasi orang Jadi humor itu timbul Kalau orang Mempermainkan logika Maka kelihatan Oh dia cerdas tuh Bolak-balik kata Misalnya upaya untuk hubungkan Satu konsep dengan konsep yang lain Secara terbalik Itu menimbulkan kelucuan Tapi kalau pakai baju Itu bukan kelucuan Yang diperlihatkan Tapi kebadutan Jadi hanya sampai disitu Penampilan fisiknya Kita gak lihat Misalnya pembicaraan lucu Antara presiden Dan menteri BUMN Dengan menteri Beberapa menteri disitu Karena tetap ada jarak kan Seragam narapidana deh Supaya kasih Kasih Pesan pada publik Bahwa Kabinet sekalipun Bisa ditangkap oleh KPK Dengan cara itu Istana kasih sinyal pada KPK Bahwa kami bersedia Untuk menaikkan Rating dan kapasitas KPK Terima kasih Terima kasih telah menonton!